Ya Pemirsa Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Jambi tingkatkan kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia dalam menghasilkan generasi muda yang berbakat, unggul dan berprestasi di kancah nasional bahkan internasional. Kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia diikuti sebanyak 740 peserta dengan 70 klub dan 13 provinsi. Kejuaraan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 19 Desember sampai dengan 24 Desember 2021 bertempat di Kurniawan Badminton Hall, RT5 Kelurahan Pasar Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. 740 peserta tersebut berasal dari Provinsi Jambi sebagai teman rumah Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tibur, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau hingga Jayapura, Papua. Edi Kurniawan selaku Ketua Panitia menuturkan, selain sebagai kejuaraan, bulu tangkis tersebut juga dapat menjaga imun tubuh sehingga dapat menjaga penyebaran COVID-19. Kejuaraan ini juga dapat menambah semangat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia di Provinsi Jambi, serta menjadi kekuatan baru dalam mencetak generasi muda yang memiliki bakat pada cabok ala raga bulu tangkis di Provinsi Jambi. Kejuaraan ini pesertanya 740 peserta yang terdiri dari 13 provinsi se-Indonesia. Kejuaraan ini adalah kejuaraan yang meliputi dari atlet-atlet yang terletar di ST, yang mana perwakilan masing-masing dari tiap daerahnya. Alhamdulillah di Jambi juga ini merupakan pertandingan pertama se-nasional yang sangat saya apresiasi, apresiasi sekali kemana berjalan sangat luar biasa. Kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia ini merupakan event besar dalam cabang olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan sebagai persiapan yang lebih baik lagi untuk mengadakan kejuaraan bulu tangkis Indonesia di tahun 2022 mendatang.